Sampah di Pasar Labuan, Pandegelang, Banten juga dibiarkan menumpuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Beginilah tumpukan sampah di Jalan Raya General Sudirman, tepatnya di Pasar Labuan, Kabupaten Pandegelang, Banten. Para pedagang dan warga sekitar Pasar Labuan sangat terganggu dengan bau busuk dan tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah. Salah satu pedagang di Pasar Labuan, Fitri, mengatakan sampah berasal dari permukiman warga yang dekat dengan Pasar Labuan. Sampah dibiarkan menumpuk sejak satu pekan terakhir. Aromanya bau gitu Pak, terus banyak-banyak belatung yang hampir masuk ke toko saya, sangat menganggu. Terus banyak yang beli juga pada muntah. Ini saya pakai masker juga bukan karena suasa ya, jadi karena sangat-sangat menganggu, pernafasan gitu. Harapannya segera dipercayakan lah, segera dianggut dan dibersihkan supaya nyaman berpintasi dengan mobil dan berdekat lainnya. Karena ini pas saat bron firma dawn lagi Pak, terus mendekati bron bapak selebaran.